Intro Pemirsa Miratofi Lampung Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Post dan masih bersama dengan Kak Ago Oke Kak Ago seperti apa pendanaan dari pemerintah atau pendampingan dari pemerintah kepada UMKM yang ada di Indonesia? Ya sebenarnya kalau dari segi pendanaan itu dari dulu itu sudah ada namanya kredit ya usaha mikro kecil dan menengah dan biasanya itu diseluruhkan melalui bank-bank Himabara bahkan ketika pandemi itu salah satu ada stimulus ya bantuan UMKM yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM ketika pemerintah menaikkan harga BBM itu juga ada program ya bantuan yang secara khusus diberikan oleh pemerintah kepada UMKM tetapi persoalannya adalah pengembangan UMKM itu tidak hanya bicara soal dana walaupun ya memang akses finansial pendanaan itu tetap harus menjadi perhatian utama ya kenapa? karena dengan adanya pendanaan mereka bisa meningkatkan kapasitas produksinya bisa meningkatkan volume produksinya sehingga dia juga bisa memperluas pasarnya itu mengapa akses permodalan, akses finansial, pinjaman, kredit itu memang harus dibuka seluas-luasnya kepada UMKM jadi tinggal aja sebenarnya ini kan pendanaannya plot-plot anggaran untuk UMKM itu sudah ada tinggal persoalannya adalah mengevaluasi sejauh mana ini berbagai platform bantuan pendanaan untuk UMKM ini terserap atau tidak kalau tidak terserap apa kendalanya? itu yang harus tinggal dievaluasi saja artinya kalau ditanya ada nggak ada dananya ada ada atau tidak ada programnya ada tinggal bagaimana sejauh mana dana yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah itu terserap nah itu yang harus menjadi PR ke depan oke itu tentang pendanaan karena memang bukan cuma pendanaan tapi pendampingan karena sumber daya manusia juga harus lebih terampil harus terus ditingkatkan nah lalu seperti apa dukungan dari pihak swasta yang diharapkan oleh pemerintah swasta atau BUMN? nah inilah yang di step selanjutnya setelah pendanaan ada tidak terserap nah biasanya salah satu faktor kenapa UMKM tidak terserap karena memang keterbatasan tidak tahu bahwa ada program itu atau sudah tahu ada program kredit dan lain sebagainya tetapi tidak tahu cara mengurusnya tidak memahami apa yang harus dipersiapkan atau jangan salah nana ada mungkin sebagian UMKM itu justru malah takut kalau melakukan pinjaman ke bank mereka underestimate mereka ada kekhawatiran ada ketakutan nah kekhawatiran dan ketakutan ketidakpahaman ketidakpenguasaan inilah yang harus diantisipasi langkahnya adalah melalui proses pendampingan nah sekarang pertanyaannya siapa yang punya kewajiban untuk mendampingi teman-teman UMKM ini jawabannya adalah semua pihak pemerintah kemudian swasta kalangan perguruan tinggi triple helix lah kalau bisa dikatakan seperti itu pemerintah, swasta, perguruan tinggi ini punya peran masing-masing untuk melakukan pembinaan dari segi pemerintah misalnya mereka bisa menyampaikan ya mensosialisasikan, mengedukasi, meliterasi pelaku UMKM mungkin dari segi regulasi syarat, aturan main untuk melakukan pinjaman dan lain sebagainya kemudian swasta apa yang bisa diberikan oleh swasta kepada pelaku UMKM? experience terutama dalam hal bisnis teman-teman UMKM ini perlu di edukasi misalnya dalam sisi packaging atau pengemasan produk, marketing ya kan, riset pasar bahkan mungkin menentukan harga pokok penjualan dan lain sebagainya sistem akutansi keuangan bisnisnya yang baik itu seperti apa experience yang ada di pelaku usaha kelas besar lah misalnya itu perlu juga di sharing ke teman-teman UMKM kemudian dari kalangan akademisi apa perannya ada karena ilmu, ekonomi, manajemen, bisnis itu terus berkembang dan disinilah peran perguruan tinggi bagaimana terus mengupdate merefresh knowledge dari pelaku UMKM supaya mereka tidak ketinggalan zaman apalagi sekarang kita memasuki yang namanya era digitalisasi bahkan lebih keren lagi sekarang ini sudah muncul yang namanya artificial intelligence kecerdasan buatan yang ini menyusup ke segala sektor termasuk dalam termasuk juga dalam sektor bisnis dan ini juga bisa kita perguruan tinggi berkolaborasi ya membantu UMKM untuk ya update lah dengan perkembangan teknologi yang ada jadi sebenarnya untuk memengembangkan UMKM ini semua pihak memang harus terlibat makanya tajuk kita menyatakan kolaborasi oke nah ini semua pihak harus berkolaborasi gitu untuk semakin meningkatkan memajukan UMKM memang presentasinya besar gitu ya untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia lalu apakah hal itu tadi Kak Agok sudah diterapkan atau sudah akan diterapkan atau kalau ketika sudah diterapkan sejauh apa penerapan itu saat ini nah ini menarik ya kalau sudah pasti sudah tapi sejauh mana ini yang perlu kita lihat bersama gitu ya terutama dari sisi bagaimana pelaku UMKM itu adaptif terhadap perubahan kita sendiri Lampung Pos pernah melakukan apa semacam tokso mengundang pelaku UMKM beragam ada yang memang sudah paham tapi ada juga yang belum artinya sudah ada pendampingan sudah ada mungkin transfer of knowledge-nya sudah ada tetapi mungkin belum begitu masif makanya disinilah selagi-lagi kita nyatakan perlu kolaborasi ke semua pihak turun pemerintah pemerintah bisa macam-macam yang turun Bank Indonesia bisa turun OJK bisa turun Bia Cukai bisa turun dinas kooperasi UMKM itu bisa turun dinas perdagangan bisa turun itu kita baru bicara dari pemerintah saja dari swasta yang pelat merah UMN mereka juga bisa turun swasta kadin apindo itu juga bisa turun pergeruan tinggi di Lampung aja banyak itu juga bisa turun membantu UMKM oke jadi semuanya itu jadi pemerintah swasta dan juga pergeruan tinggi harusnya bisa bersama-sama untuk kemajukan UMKM lalu apa solusi yang sebenarnya harus dilakukan agar kolaborasi ini bisa sukses Kak Goh? ya kita lihat ini sebagaimana kita melihat sebuah konser orkestra ya kan dimana itu banyak elemen kan kalau di dalam sebuah pertunjukan orkestra itu kan ada violen biola ada piano ya kan ada trompet segala macam ya banyak elemen lah dalam sebuah orkestra tetapi dia bisa bergerak secara harmoni sehingga bisa menghasilkan pertunjukan musik yang harmonis enak didengar ya dinamis kenapa? karena ada yang mengorkestrasi ada yang bertindak sebagai dirijen ada yang bertindak sebagai apa pengatur tempo dan lain harus bunyi duan nanti nah ini yang dibutuhkan apa ya terus aja pasti pemerintah gitu pemerintahlah yang punya punya resource ya punya kemampuan punya akses punya keunangan untuk menjadi dirijen mengorkestrasi semua elemen yang ada yang kita sebutkan di awal tadi itu bisa berkolaborasi dalam mengembangkan UMKM oke tentunya juga semua pihak harus menyambahkan pemikiran dulu ya visinya seperti apa tujuannya untuk apa ya kebalik lagi kalau orkestrasi ya lagunya disepakati nah lagunya apa temponya berapa gitu kan nada dasarnya apa itu harus disepakati bareng-bareng oke kalau enggak itu rumit itu orkestrasinya oke seperti itu kita berharap kolaborasi ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan sehingga UMKM ini dapat terus maju dapat terus bergerak dan lebih banyak lagi persentasenya lebih besar untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia kaguk nanti kita akan kembali untuk bahas training topik apa saja yang ada tiga platform Lampung pas lainnya pemirsa Mirfad TV Lampung jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami selamat menikmati selamat menikmati